Kayaknya kalo misalnya mau bawa anime gue harus teriak jurus dah Biar tambah sakit bro ya Teriak jurus Nambah buff damage Kami kami haaa Nice Kami kami haaa Kami kami haaa Hei uriu Dar Pukul pukul Kayoken Kami kami haaa Kami kami haaa Kami kami haaa Gila Itu The power of anime bro Bingung mau top up Yang aman Murah Dan terpercaya Sunsky Gaming Shop Adalah jawabannya Ada banyak berbagai jenis game Yang bisa kamu top up Cek website kami Di sunskygamingshop.com Dan juga follow IG kami At sunskygamingshop Untuk update seputar game Top up aman Burah dan terpercaya Ya di sunskygamingshop aja Oke guys kembali lagi bersama gue di MOBA anime Atau jam assemble ya Dan kali ini gue bakal nge-review Son Goku Ini karakter punya Pasif yang unik ya Dimana Setiap dia mati ini Dia bakal nambah stack Attack powernya Jadi bakal nambah 15 per stack Jadi si Goku ini Kalo misalkan mati makin banyak Attacknya makin sakit Cuman dia respawn timenya juga makin lama gitu ya Lebih lama dibandingkan karakter biasanya Nah terus buat lo nih yang mau mainin game ini Kayaknya dia tiap jam 10 pagi Tiap hari gitu ya Bakal buka batch baru dah Waduh gue lawan Luffy lagi Kalah bro lawan Luffy bro Sumpah bro Karena ini emang damage nya tuh Gak sesakit itu gitu Ini gue bakal jelasin pelan-pelan ya Dari skillnya ya Dimana lo liat di bawah bar darahnya itu kan Ada kuning-kuning Nah kalo misalkan itu lagi full Dia bakal ada reduce damage nih Dari si Goku nya Buset sakit banget coy Luffy coy Goku nya juga lemah banget bro Kalo misalkan belum mati-mati gitu ya Jadi kita emang kudu mati sebenernya Tapi gitu jadi lama Musuh kan makin kaya kan Kalo misalkan kita mati kan Jadinya nih tricky banget sih Dipakenya sih Terus si Apa namanya Aduh anjing sakit banget bro Sumpah coy Itu Luffy sakit banget Ntar gue bakal Ini deh Review Luffy ya Padahal itu baru Luffy gear 3 loh Belom Luffy yang Abis time skip gitu Luffy abis time skip tuh Tanggal 27 Oktober Jadi ya sih gue rasa ya Kalian pasti dapet deh Beta testnya Buat nyobain game ini Gue gak sabar sih Ini game kan masih beta Jadi kalo misalkan kalian bilang Kayak ada yang ngomong Ah masih kaku banget Ah masih jelek banget Karena masih beta lah Jadi wajarin aja gitu Namanya juga game beta kan Ntar kalo misalkan udah Release full Gue rasa sih bakal oke banget Terus dia juga ada Questioner gitu Kayak tiap harinya Yang bikin kayak balancing here Terus dari Tergantung dari ini Pemain tuh Nge-review apa nih Tentang game ini gitu ya Pastinya ini bakal di-improve Terus sih gue rasa ya Jadinya sabar ya sabar Sabarnya dulu ya kan Kalo emangnya relax santuy Sambil kita review lagi nih Skill satunya itu Dia bakal nge-nance Dia punya basic attack Dia ada healnya juga Abis itu ada knock upnya Di pukulan ketiga Skill duanya dia nge-dash Kayak gini sama knock back Kawan Kalo misalkan pake Kaioken Ini beberapa karakter tuh Ada yang punya skill pasifnya sendiri Yang bisa diaktifin gitu ya Kayak Goku nih kayak Yoken Terus kalo misalkan Naruto tuh pasifnya tuh Kalo misalkan di bawah 40% Dia ada 9 tailsnya Ada uranya doang Terus siapa lagi ya Bisa beru-beru gitu Pokoknya banyak dah Ntar gue bakal kasihnya 1-1 Karena ada yang 4 skill Ada yang 3 skill juga Terus skill ultinya ya Kamehameha bro Ini sakit banget bro Sumpah bro Gak logis anjir Kita bales nanti Kalo misalkan kita Udah level 4 ya Karena kombonya itu Lebih ke level 4 coy Jadi skill 2 nya Bakal ada efek Ininya apa namanya Kayak knock Mukul dari atas ke bawah gitu Kayak Goku nya Ngeblink ke atas musuhnya coy Jadi kita butuh level 4 dulu Buat ngecombo si Luffy nya Terus si Kamehameha nya juga bakal Lebih sakit Kalo misalkan kita Pake Kaioken ya Semua skill lah Pokoknya bakal makin sakit Kalo misalkan kita Pake Kaioken coy Ntar bakal gua pake Kalo misalkan Gua udah ada Kaioken aja Eh udah ada Kamehameha aja Karena kalo misalkan gak ada Agak sulit bro Buat ngebunuh musuhnya bro Yang penting kita Kesekaratin musuh aja nanti kan Jangan mati dulu deh Walaupun ini emang Karakternya kudu mati gitu Tapi gua usahain Buat kagak mati Karena ya kita ngefit Musuh kaya bro Jadinya Jangan begitu gitu ya Meskipun pasifnya begitu Bonus aja lah Anggap pasifnya tuh Bonus aja lah Nih gua combo ya Tunggu strength gua full Si energinya Terus gua combo Dar 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 Kita pukul-pukul nih Jadi cepet bro Pukul musuh satu ya bro Kalo misalkan kita Pake Kaioken Ya kan Jadi sakit kan Jadi sakit kan Nanti kamehamehnya gua pake Dorong ke belakang Mantap jiwa Tuh jadi weekend anjing Gua gak setelah lagi ya Jadi Goku ini Kalo misalkan Kaioken udah abis Dia bakal masuk ke mode weekend Dimana dia bakal kayak kecapean gitu bro Nah itu tuh Yang bikin Bikin main Goku tuh Susah gitu ya Tricky banget Hero nya Atau karakternya Cuman udah tau lah Damage nya sakit lah Kalo misalkan punya Kaioken Itu aja belum Ada damage stack Dari dia mati ya Jadi lu anggap bonus aja Karena 15 attack Per stack Itu udah kayak Berapa tuh Berapa item lah Lumayan sih 15 tuh Kalo misalkan mati 2 kali aja Udah 30 kan Ya mati 4 kali 60 damage Udah setara hampir 1 item attack bro Buset Kita banjuin lah Dengdeng Banjuin lagi Sabar coy Kayaknya kita butuh Kami Kamehye buat di belakangan Karena dia bakal ada persenan darahnya DERRRR Itu ya Jadi pakenya tuh pas musuh udah umur sekaret sih Di Kami Kamehye Kalo misalkan dulu di Kaioken ya Karena ada Efek Dari ilang darahnya musuh Damage tambahan maksud gue Ini begitu lah Si Son Goku ini Gue penasaran sama Goku yang super saya ya Karena itu lebih bagus coy Lebih bagus tapi digaca karakternya Jadi nanti aja kalo misalkan gue udah dapet Mumpung masih beta test Kita bisa coba semuanya coy Nezuko jungle Harusnya di jungle kalo gak mid sih Nah berarti kita balik dulu Pokoknya intinya lo kalo misalkan mau combo skill Lo harus pake kayokennya Karena kalo misalkan kagak gak berasa bro Ini kayak bisa kayak gini nih Alah gak kena kocak Aduh dia blood demon art lagi Dia gak heal ya kalo ada blood demon art gitu ya Cuman kayaknya lawan gue bot lagi nih Goblok banget dia Goblok banget dia anjir soalnya Kita cabut dulu Nah nih weaken state Mainnya sabarnya Kalo misalkan Luffy tuh skillnya reset bro Kalo misalkan lu pake skill 4 nya nih Ada pasif V Luffy jadi gear 3 Dia bakal kereset skillnya bisa lu pake lagi Cuman abis dia ngeskill dia bakal jadi kecil Bakal jadi Luffy versi cebol Kayak di animenya lah Kalo misalkan dia abis pake gear Ini ya Gear 3 nya ya Kayaknya gue udah mulai sakit nih Kayaknya gue udah mulai sakit nih Sabar kita nunggu keken kita ya Bisa dikombong sama flash gak Sabar keken Alah 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 gak kena Gue pengen flash tadi bro Dia masih bisa Gear 3 Ah goblok banget bro Gak kena Bisa 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 Aduh Ampun Ampun Oh ya skill 1 nya juga ada heal nya juga ya Heal nya juga makin gede kalo misalkan energi lu lagi full bro Alah mati dia Udah dah fix banget dah ini Kayaknya lawannya bot lagi Padahal gue udah main jam 6 Kurang lah nih Udah mau jam 6 Tapi lawannya masih begini coy Jarang banget kayaknya ketemu lawan orang gitu ya Karena masih rank kecil mungkin ya Sebenernya gue udah mau rank tinggi sih Bukan rank tinggi Maksudnya masuk ke medium nya gitu ya Cuman gak tau kenapa gitu kan Sambil nge-review aja lah karakternya Dan beberapa karakter duel Duel lane nya yang ada di solo lane kayak gini Itu karakter biasanya tuh bikin item nya itu Satu item attack Sisanya tuh item defense Misalkan kayak Goku gini kan Nah kayak gini-gini tuh sisanya udah item defense doang bro Paling ada Apa Gue gak tau ya Tapi saya item defense Terakhir tuh biasanya bikin Thornmail kalo gak salah Buat si Goku ini Jadi kita cuma butuh satu item doang Kayak Execution Grid X Apa namanya nih Grid X nya nih Kayak si Luffy Terus Naruto Tanjiro Bikin item tuh kurang lebih kayak begini Gue pernah nyobain main Goku full attack Tapi Ternyata itu coy Apa namanya Terlalu lembek Jadi emang kita mainnya sustain aja Kayoken Duh Duh Mampus gak dia anjing Jangan weaken stat dulu bro Jangan weaken stat dulu bro Jangan weaken stat dulu bro Oke Sip Berapa detik ini ya dia Kayoken nya ya Bentar kita baca guys Dia 12 detik ternyata 12 detik tuh lumayan lama ya Apalagi kalo misalkan damage nya udah sakit Dan itu bisa bikin buat comeback keadaan Ya karena kami kamenya makin sekarat musuh Makin sakit juga damage nya Ini kita harus rotasi deh guys Jangan disini mulu deh Soalnya Tim kita Bot tolol ya Gue rotasi dulu lah Kayak yang gue bilang ya Kalo misalkan lu mau grinding Terus main lu sama bot Nah itu goblok botnya Gak mau ngambil objektif Kayak turretnya gak diambil Chopper Chopper Anjing jadi gede goblok Choppernya jadi gede sial Sabar sabar guys Sabar guys Kita push dulu midnya guys Kita dulu push midnya Eh gue bantuin nih Aduh gak kenak Kocak Gak apa lah Majuin aja terus Kukul Abang Kami kemih Nice Majuin lagi boy Harry Potter boy Boom Aduh gue weaken lagi Gak apa gak apa Majuin lagi Aduh mati sama Frieza Kocak dia bro Nah terus gue juga nemuin Kayak bug di beberapa hero ya Dimana Mencet skillnya tuh Jadi agak delay gitu Dibandingkan Hero kayak yang udah Kayak bakal Bagus Kayak Sasuke tuh Mencet skillnya tuh Gak ada delaynya bro Nah kami kami Haaa Nice Kayaknya kalo misalkan Mau anime gue harus teriak Jurus dah Biar tambah sakit bro ya Teriak jurus Nambah buff damage Cabut dulu Ada Luffy Luffy gak ada skill desk bro Dia cuma Pukul sekali doang Pake Ini ya Gomu Gomu Driver Nah itu ya Ntar ntar Kalo pake Luffy Ntar dia damagenya nampah bro Kami kami Haaa Tapi gak sesakit Kalo misalkan Gue lagi kayoken ya Si kami kami hanya ya Nah gitulah Lo paham lah Lo paham lah Jadi emang ada buff Di matchnya Kalo misalkan Lo pake kayoken gitu ya Namanya juga Son Goku Nah yang lebih OP Itu Super Saya Coy Goku Super Saya tuh Dia apa ya Lo kayak main Game Dragon Ball Budokai Jadi skill 4 nya ini Itu Ngecharge Super Saya gitu Yang ngeden Kayak kalo misalkan di Budoknya itu kotak Kotak X apa Iya kotak X kalo gak salah Atau segitiga di hold Gitu ya Pokoknya Pokoknya yang ini Yang dia ngecharge Super Sayanya Terus kami kami hanya Ngeblink Anjir ke depan musuh Itu gigi banget Anjir sumpah Gue pengen banget Skill 1 nya jadi 3 kali Skill 2 nya tuh jadi Ngeblink ke belakang musuh Terus pukul-pukul Sumpah itu The best Anjir Gue harus punya Gue harus punya Gue harus cobain Kayak gue agak peduli ya Misalkan gacha-gacha Gacha nih Moba anime nih Mau di gacha Mau gimana ini Gue pukul-pukul ya Luffy Aku wicked Aku wicked Aku wicked Aku pulang Aku pulang Sabar gue mau wicked Ada Uryu Ada Uryu Sakit banget coy Uryu coy Sabar ya Gue kamekamehnya Miss Karena gue gak teriak guys Karena gue gak teriak Kamekameha tadi Anjir gue harus teriak Kalo misalkan kamekameha Kita harus teriak Kayak Goku ya Biar damage nya nambah ya guys Oke kita majuin aja Chopper hero support Majuin aja Yukin Duh Sabar 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 Kita kebalik belakang dulu Pukul-pukul Sabar sabar Banyak banget bro Rame banget bro Rame banget bro Kamekameh Nice Majuin lagi bro Aduh ada Harry Potter Aduh gue wicked Sabar 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 Ini Thornmail agak gak berasa bro Meskipun di Klik gitu ya Kalo misalkan di AOV Itu kayak Ini Kayak apa Male of Pain Thornmail Male of Pain Ya pokoknya itulah Kalo misalkan di Wild Rift Ya Thornmail Namanya sama Thornmail juga Kita cabut dulu lah Kita recall dulu Kita recall dulu guys ya Cabut dulu Tapi emang beberapa grafiknya nih ya Kalo menurut gua Emang masih agak Kaku lah Agak kaku lah Gak kayak Mobile yang sekarang kita udah mainin gitu Cuman kan bertahap ya Kayak Mobile Legends kan awalnya juga burik Terus sekarang udah bagus gitu AOV juga awalnya kaku banget Bahkan muter 360 derajat itu Kadang-kadang S180 ya 360 lah Muter kayak begini tuh Ini coy Apa namanya Kaku gitu Gerakan di AOV Jadi game pasti bakal improve lah Seiring berjalannya waktu gitu Nah nextnya mungkin gua bakal review Nezuko Cuman gua pengen lawan orang sih guys Kalo misalkan lawannya Boti-boti mulu sih Mainnya juga agak Membosankan gitu ya Meskipun gua bisa bikin montes-montes nanti Gua bikin lah di TikTok lah Buat short-short gitu ya Biar orang-orang Bisa main game ini juga gitu ya Nambah game lah Hey Uriu Dar Pukul-pukul Kayoken Kamekame Haaa Nah Nice Sakit bro Kita ga mati aja sakit bro Jadi kita ga perlu mati kayaknya Ga perlu ya Ga perlu mati guys ya Jadi ga mati aja Goku tuh sakit gitu Jadi matinya tuh dianggap bonus aja Menurut gua Karena gua pernah main Goku Gua tuh ngadu-ngaduin mukul mulu Pas awal-awal Karena gua belum paham banget Pake hero nya tuh gimana Ya akhirnya jadi Ini gua hureng gitu Pake Goku nya Ya meskipun damage gua nambah Per sakper gua mati gitu ya Cuman musuhnya Lebih sakit jadinya Gara-gara Kamekame Gara-gara gua itu Ini mati mulu musuhnya jadi kan Kuma misalkan lu fit Pasti musuhnya makin jadi dong Nah itu tuh yang bikin susah Kuma misalkan lu mati mulu Jadi bonus aja lah Mana respawn nya jadi lama Begitu Jadi kalo misalkan kita mati Yaudah Kita kayoken Kita majuin Dadar Aduh gua diikut kocak Tormel Tormel Kamekamekamek Mampus 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 Oh semua Goku nih mas Ya kan Aduh Aduh Cuman ya Ini cocok banget Sama lagu animenya Goku Dimana Kalau misalkan yang bahas indonesianya ya Orang pun datang Dan akan kembali Nah itu tuh Itu tuh Goku banget Abis mati Datang kembali lebih kuat Itu Goku gitu ya Jadinya emang sesuai dengan animenya Nah jadi karena ini lisensinya itu Resmi Dia tuh Tingkat keberhasilannya Buat 1 banding 1 sama animenya Itu gede banget Nah PRnya si Jam Assemble ini menurut gue nanti Di balancing hero nya Ya karena gimana ya Kalau misalkan seandainya 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 nih ya Goku beneran Ketemu sama Kayak model-modelan Ichigo atau Luffy Atau main karakter lain lah Goku kan OP banget bro Goku lawan Kratos aja Gue kadang-kadang Megang Goku ya Kenapa jadi Kratos Kami-kami Haa Suara gue udah kayak Harus melengking ya Kami-kami Haa Gitu-gitu ya Lihat tadi lanjutin tadi ya Goku lawan Kratos aja tuh itu Emang namanya gue kadang-kadang Megang Goku gitu Bisa lebih menang lah Lu tau lah Goku Ultra Instinctnya kan Itu OP kan Masa iya Kratos menang Tapi Kratos menang Lawan Dewa-Dewa sih Cuman dia sekarat mulu bro Goku juga ya Sekarat mulu ya Kalo misalkan anime juga Pasti dia sekarat-sekarat gitu ya Buat jadi kuat ya Cuman Goku sih Gue pegang Goku sih Dia menang speed Menang Power Gitu-gitu lah Kekuatan anime kan Di luar nalar gitu kan Meskipun Kratos Gak nyambung nih Kalo sama Kratos nih Emang nih Harusnya gue punya Perbandingan karakter lain nih Kenapa sama Kratos ya Perbandingannya Karena yang gue liat-liat di website gitu Di blog-blog gitu Orang-orang Ngaduinnya Goku sama Kratos bro Dan banyak yang bilang Kratos bakal menang Alas ya boy Dia nge-flash bro Ini Uriu Matin aja nih Matin aja nih Uriu ya nih Udah sakit banget gue nih bro Ya kan Jadi emang item attack tuh Lu gak butuh banyak Di game ini Kalo misalkan lu duel Duelin gitu Lu lebih butuh item-item defense Ya mirip sama Moba-moba lain lah Kayak OV Mobile Legends gitu Jadi lu cuma butuh Beberapa item attack aja Abis itu lu tinggal Pake item defense Sisanya gitu ya Chopper tebel bro Gue udah pernah main chopper soalnya Cuman menangnya agak susah nih Kalo misalkan kita gak main sama orang Kebetulan Waktu gue main chopper itu Sebenernya main sama orang coy Orang-orang goblok aja pada Kami-kami Gila Itu The power of anime bro Nah gue enak lah 15 menit gak berasa Gue ngebacet Gak jelas Buat lu yang baru dateng ke channel ini ya Dan suka dengerin gue Ngelantur bacot gak jelas Itu ada ciri khas Ciri khas gak Maksud gue emang gue begitu ya Jalan nih end aja game-nya bro Udah deh Buat goblok ya Nah ini ada creep-creep gede nih Creep-creep gede nih Terus susah banget coy Buat nge-end game tuh Gara-gara itu Ajir apa namanya Creepnya Gara-gara tuh Apa namanya Respon time-nya tuh cepet coy Respon time dari kita mati Kehidup lagi tuh sebenernya cepet Ya buat hero-hero lain Kalo Goku pengecualian Karena dia dapet ekstra 5 detik Tambah lama matinya ya Jadinya ya Ini dia Sode Goku Ya gue baru Stardust 1 Ntar abis Stardust 1 Gue baru naik tingkat 1 ya Dari Stardust ya Nah ini Stardust tuh paling kecilnya Nah gue mau masuk ke menengahnya lah Abis Stardust apa gitu ya Semoga udah ketemu sama orang Karena Kalo gue liatin di Uro Yang nge-chat tuh banyak orangnya sebenernya Cuman lu paham lah ya Namanya juga Baru-baru Buat kayak dikasih Lu main Mabot dulu lah Kayak gitu Lu ngerti lah Mau Mabot baru Atau game-game baru kompetitif Pasti lu bakal ditemuin sama Mabot Apalagi game handphone ya Makanya Itu kurangnya game handphone menurut gue Tapi gak juga Karena Buat ngenalin orang yang mungkin Gak paham banget Mabot Itu cocok Tapi kalo misalkan buat gue Kayak begini Ini terlalu easy buat gue Jadi nextnya mungkin Gue bakal bikin Nezuko Atau kalian bisa request Di kolom komentar Thank you to nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax